Pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan Presiden yang baik. Kalau ada Presiden di tahun 2021 membagikan Bansos dan Pelinos sebesar Rp408 triliun, kemudian tahun 2022 Rp431 triliun, jadi tahun 2021 Rp408 triliun, tahun 2022 Rp431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik, yang membantu pakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal pakir miskin. Pada waktu itu tidak ada pemilu, tapi sudah Rp400 lebih bantuan Pansos dan Pelinos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang Bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa Bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu Data Terpadu Kesehatan Sosial, dan satu lagi PTKE, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan Bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi Presiden tidak pernah mengambil, tidak pernah membagikan Bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KS, sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang Bansos lain untuk dibagi-bagikan. Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, keluarga penerima manfaat. Namanya semua ada di sini. Mohon izin majelis karena Ali bukan Ali Bansos atau... Ya sudah tadi pertanyaan... Sudah pertanyaan saya ya. Pertanyaan Pak Hukman yang kedua juga sudah bisa ditangkap Pak. Ya karena tadi kan... Jangan diulang-ulang. Dia mengatakan Presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk Bansos, makanya saya tanya. Itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Ya sudah. Terima kasih. Ya baik. Dari Prof. Yusril. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.